Jadi gini ceritanya, ada sebuah organisasi nih yang bisa dibilang tugasnya itu melindungi manusia dari berbagai macam anomali. Anomali yang gue sebut ini itu bisa dibilang bagaikan kayak keanehan ya. Anomali itu adalah keanehan, tapi keanehan ini adalah keanehan berupa makhluk dan juga benda. Benda-benda yang aneh, yang anomali ini bisa dibilang juga itu berbahaya terhadap umat manusia. Nah, ada satu organisasi yang melindungi manusia dari berbagai macam anomali. Nama organisasinya seperti yang udah gue tulis di judul video ini adalah SCP. Atau kalau bahasa Indonesia adalah SCP. Nah, ini kayaknya udah banyak sih sebenernya netizen-netizen yang tau lah tentang SCP. Apalagi kalau lo penggemar horror, lo pasti tau lah, pasti pernah denger nih kayak mahluk SCP bang. Bahkan juga ada beberapa dari lo nih yang minta ke gue untuk membahas segala macam hal tentang SCP. Maka dari itu, dalam video ini gue bahas habis tuh. Mulai dari siapa sih itu SCP, terus juga siapa sih itu SCP, terus juga siapa yang bekerja di SCP, dan juga sekiranya mahluk-mahluk SCP itu apa. Nama gue Ewing dan ini adalah serba serbi misteri dari SCP. Dari sumber terpercaya, disebutkan kalau SCP Foundation beroperasi secara rahasia di seluruh dunia. Organisasi ini punya tiga visi yang menjadi landasan utama. Visi tersebut adalah Secure, Contain, dan Protect. Nama organisasi ini sekiranya memang diambil dari singkatan tiga visi tersebut. Visi yang pertama, Secure atau bahasa Indonesia-nya adalah pengamanan. SCP Foundation bertugas untuk mengamankan anomali. Anomali yang dimaksud adalah semua hal ganjil yang gak bisa dijelaskan dengan mudah. Intinya adalah mahluk atau objek tertentu yang mengancam manusia. Anomali ini memiliki bentuk, sifat, dan kelebihan yang di luar nalar. Ada banyak anomali SCP yang bisa dibilang sangat unik dan mengerikan. Organisasi ini mencegah anomali ini untuk tidak jatuh ke tangan warga sipil atau lembaga lainnya. Visi kedua, Contain, atau bahasa Indonesia-nya adalah penahanan. SCP Foundation menahan anomali dengan tujuan khusus. Organisasi ini mencegah pengaruh atau dampak buruk dari anomali tersebut. Mereka akan melakukan berbagai cara agar manusia tidak dirugikan. Visi ketiga, Protect, atau bahasa Indonesia-nya adalah perlindungan. SCP Foundation akan melindungi manusia dari semua anomali yang ada. Organisasi ini akan menetralisir atau menghancurkan anomali jika terlalu berbahaya. Kalau gue rangkum ya, inti dari SCP Foundation ini benar-benar baik dan mulia. Mereka akan melindungi kita sebagai umat manusia dari semua mahluk atau objek berbahaya. Nah, seperti yang lo tau, SCP ini sebenarnya adalah organisasi yang baik. Cuman dirahasiakan. Saking rahasianya, mungkin kalau bisa dibilang ada juga konspirasinya. Mungkin level rahasianya menurut gue itu sama kayak Illuminati. Nah, kalau Illuminati kan adalah semacam organisasi yang ingin menguasai dunia, yang ingin mencerahkan dunia lah, yang pengen. Ya, banyak lah pengennya. Sedangkan SCP ini bisa dibilang adalah organisasi yang benar-benar baik dan mulia karena mereka melindungi kita semua dari berbagai macam anomali mahluk SCP. Lo udah tau nih ya, sekiranya SCP itu apa? Secure, Content, dan Protect. Itu organisasinya, itu adalah namanya. Sekarang, gue akan bahas nih sekiranya siapa aja sih yang bekerja atau terlibat di dalam organisasi SCP. Di organisasi SCP Foundation ini ada yang namanya The Administrator. The Administrator adalah sosok pertama yang sudah hadir sejak organisasi ini dibuat. Administrasi ini pernah mewakili organisasi SCP dalam pertemuan dengan tokoh besar pemerintahan dunia. Tapi, hingga sekarang, tidak ada yang tahu persis keberadaannya di mana. Identitas dari The Administrator itu tidak pernah terekspos ke publik secara jelas. Di bawah The Administrator ada sebuah badan yang bernama Dewan O5. Dewan O5 ini terdiri dari 13 orang dan memiliki kendali penuh atas SCP Foundation. Dewan ini selalu bertanggung jawab dan memberi arahan terhadap gerak-gerik organisasi SCP. Di bawah Dewan O5, ada lagi nih banyak divisi yang sekiranya bekerja di lapangan untuk menjalankan misinya. Gue sendiri tidak menemukan banyak informasi mengenai divisi apa aja yang berada di bawah Dewan O5. Dikarenakan SCP ini adalah organisasi yang penuh rahasia. Ya, yang jelas, misi mereka semua adalah 3 itu. Secure, Contain, dan Protect. Nah, gue minta maaf nih ya, karena udah gue coba gali nih, kita coba gali. Jadi divisi di bawah Dewan O5 ini itu susah juga main dicari. Jadi kayak basicnya adalah organisasi rahasia kan, SCP ini. Jadi pas dicari divisi bawahnya lagi tuh di antara di bawahnya Dewan O5, itu gue gak nemu mungkin nih ya, mungkin elu yang udah lebih paham, yang udah lebih lama mengamati SCP. Bisa lah tulis di kolom komentar, bantuin gue sekiranya ada apa aja sih di bawahnya Dewan O5 itu. Nah, sekarang lo udah tau organisasinya, lo udah tau sekiranya pendirinya siapa, dan juga istilahnya pejabat-pejabat di dalam organisasi SCP ini. Sekarang gue bakalan jelasin nih, sekiranya kelas personel, atau bisa dibilang orang yang bekerja di sana, nah, jabatannya itu apa aja, dan job desknya itu apa aja. Kan kalau misalnya kalau manager, ya namanya manager ya berarti dia memanage. Misalnya terus juga ada akuntan, biasanya di perusahaan kan ada akuntan tuh, berarti dia kerjaannya kurang lebih adalah menghitung. Terus apalagi sih biasanya kalau di perusahaan ada admin ya, admin tuh, biasanya kalau admin biasanya kayak ngurus-ngurus surat lah. Nah, di SCP ini itu juga ada semacam orang-orang yang seperti itu, beserta juga kelas-kelasnya. Sekarang nih gue bahas, kelas-kelas personel yang ada di organisasi SCP. Kelas personel di SCP Foundation dibagi menjadi personel kelas A sampai E. Organisasi mengklasifikasikan personel berdasarkan kedekatannya dengan anomali. Kelas A adalah mereka yang dianggap penting untuk organisasi. Personel di kelas ini tidak diizinkan memiliki kontak langsung dengan anomali dalam keadaan apapun. Contoh personel kelas A adalah anggota Dewan O5 dan juga The Administrator. Kalau ada keadaan darurat, personel kelas A harus benar-benar diamankan dari bahaya. Personel kelas B adalah orang penting dalam pengujian anomali SCP. Mereka hanya diperbolehkan berinteraksi dengan anomali yang tingkatannya itu safe. Jika terjadi keadaan genting, personel kelas B itu juga harus dievakuasi ke lokasi yang aman. Personel kelas C adalah orang yang bisa melakukan kontak langsung dengan anomali. Mereka akan menghadapi resiko tinggi karena langsung berurusan dengan anomali. Personel di kelas ini bisa dibilangnya petugas lapangan di tempat penanganan anomali. Kemudian ada personel kelas D yang menangani anomali secara dekat dan sangat berbahaya. Personel kelas D ini tidak boleh melakukan kontak dengan personel kelas A dan B. Biasanya personel kelas D ini adalah narapidana dengan hukuman mati. Simpelnya personel kelas D ini itu adalah tikus percobaan atau tumbal ketika menghadapi anomali yang berbahaya. Terakhir ada personel kelas E yang merupakan personel yang terpapar efek dari anomali. Efek ini dianggap berbahaya karena didapat dari anomali yang belum selesai diteliti. Personel ini akan dikarantina khusus untuk mengurangi penyebaran efek tersebut. Setelah dianggap sehat atau layak, mereka akan diperbolehkan lagi untuk lanjut bekerja. Nah, kalau bisa dibilang ya, ini kan dari kelas A sampai kelas E. Kalau kelas A itu ya founder dan di administrator. Si di administrator dan juga dewan O5. Ya istilahnya petinggi VVIP lah. Terus kalau kelas B, bisa dibilang ini adalah contoh yang gue dapat itu kayak ilmuwan-ilmuwan yang terlibat untuk meneliti SCP. Biasanya ya saintis lah atau orang-orang pinter, orang-orang yang ahli dalam biologi dan juga ahli dalam kehidupan gitu lah. Yang biasanya tuh mengoprak-oprek si makhluk SCP ini. Lalu di kelas C, nah ini orang yang kontak langsung dengan anomali, dengan makhluk SCP. Biasanya sih itu ya polisi mungkin, militer, tentara, atau mungkin kayak orang-orang berseragam lah bisa dibilang. Lalu di kelas D, ada yang menarik nih ya. Menariknya adalah di kelas D ini adalah semacam narapidana yang dapat hukuman mati. Si organisasi SCP ini berpikir ya kayak daripada narapidananya itu dihukum mati, mendingan kita gunakan dia, kita pekerjakan dia untuk menangani SCP. Jadi bisa dibilang sebelum ada kelas C datang, si kelas D ini datang duluan. Kayak, lu coba deh scouting-scouting tuh si makhluk SCP-nya. Kalau sekiranya aman atau sekiranya tidak begitu membahayakan, kelas C masuk. Tapi kalau sekiranya pas kelas D masuk nih ya, menangani makhluk SCP, tau-tau dia meninggal, berarti kayaknya udah mulai gak aman, butuh tenaga ekstra nih si kelas C-nya. Lalu di kelas E, ini bisa dibilang orang yang terinfeksi atau terpengaruh sama makhluk SCP. Ini menarik nih, jadi bisa dibilang kayak, let's say misalnya kalau ada kelas C nih, yang misalnya tentara nih yang sedang menangani SCP, sedang berperang. Terus tau-tau dia kesambet dan ujung-ujungnya ada semacam luka infeksinya gitu. Nah, mau gak mau dia turun kelas tuh menjadi kelas E. Karena dia mesti diawasin, mesti dipantau, mesti dikarantina, mesti diobatin. Nah, kalau sekiranya berhasil, diobatin dia bakalan lanjut lagi kerja menuju di kelas C. Tapi kalau setidaknya tidak berhasil, mau gak mau dia stay terus tuh di kelas E. Nah, selain ada kelas personel, ini juga ada nih semacam kelas anomali SCP, atau tingkatan dari makhluk SCP. Bisa dibilang makhluk yang SCP hadapin itu kan beragam banget. Nah, mereka mengklasifikasi, mereka membuat semacam perbedaan diantara makhluk-makhluk yang mereka bakal tayangin, eh tayangin, tanganin. Nah, makhluknya itu kelasnya apa aja? Ini cuplikannya. Anomali-anomali yang ada di dunia ini itu dibagi dalam beberapa tingkatan. Tingkatan ini dibuat SCP Foundation berdasarkan seberapa sulit organisasi itu mengurus anomali yang ada. Tingkatan pertama itu bernama SAFE. Di tingkat ini, anomali yang ada itu mudah dikendalikan dan cenderung aman. Organisasi itu sudah meneliti anomali ini dengan baik. Anomali dalam tingkat ini itu sangat bersahabat, asalkan tidak ada interaksi atau provokasi secara sengaja. Contoh dari anomali atau makhluk SCP dalam tingkatan SAFE adalah SCP-993 dan SCP-999. SCP-993 merupakan acara TV yang dibintangi sama Bobble the Clown. Siapapun di atas usia 10 tahun yang menonton ini akan mengalami gejala psikotik dan skizofernia. Ada juga nih anomali SCP-999 yang merupakan gumpalan berwarna jingga dan mengemaskan yang seberat 54 kg. SCP-999 ini bisa mengobati makhluk lain dengan sukarela, termasuk juga mengobati kesedihan dan depresi. Tingkatan selanjutnya bernama Euclid. Anomali tingkatan ini dapat mematikan tergantung pada keaktifannya. Organisasi juga belum bisa nih memahami anomali di tingkatan ini. Mereka mesti meneliti lebih dalam nih anomali-anomali di tingkat Euclid. Contoh dari anomali atau makhluk SCP di tingkatan ini adalah SCP-049 dan SCP-096. SCP-049 adalah seorang plague doctor atau dokter wabah penyakit setinggi 1,9 meter. Dia akan melakukan pengobatan misterius dan mengerikan kepada subjek manusia. Terus SCP-096 adalah humanoid tinggi yang pucat dan akan membunuh siapapun yang melihat wajahnya. Tingkatan selanjutnya bernama KITER. Anomali dalam tingkatan ini terbilang sangat berbahaya. Organisasi kadang kewalahan menangani anomali tingkat KITER. SCP masih bisa nih mengendalikan anomali ini, tapi membutuhkan usaha yang ekstra. Contoh anomali dalam tingkatan ini adalah SCP-035 dan SCP-106. SCP-035 merupakan topeng yang bisa merasuki siapapun yang memakainya. Lama-lama dia akan menyebabkan ketiadaan kepada si pemakai. Lalu SCP-106 itu berupa humanoid tua yang bisa menyerang orang dewasa secara brutal. Dia lebih suka membunuh dengan merusak organ penting si mangsanya. Ada lagi nih tingkatan yang bernama TAUMIL yang berisi anomali yang bisa mengurung anomali SCP lain. Jadi ada beberapa anomali atau makhluk SCP yang bisa dimanfaatkan untuk melawan makhluk SCP lainnya. Salah satu contoh dari tingkatan ini adalah SCP-3150. SCP-3150 ini mengacu pada kawasan unik yang muncul di gurun Karakum, Turkmenistan. Anomali yang berada di dalam kawasan tersebut akan mengalami beberapa kejadian tidak diduga. Sampai-sampai mereka merasa terkurung dan tidak bisa pergi kemanapun mereka coba. Nah, selain 4 tingkatan tadi ya, ada juga nih 3 tingkatan yang mesti gue mention. Pertama ada neutralize. Bisa dibilang di tingkatan ini, anomali atau makhluk SCP-nya itu sudah dihancurkan, sudah dinetralkan, atau sudah di nonaktifkan. Ada juga nih kelas makhluk SCP yang bernama Apollyon. Nah, anomali atau makhluk SCP tingkat Apollyon itu bisa mengakibatkan kiamat. Bisa dibilang kalau makhluk SCP Apollyon, tingkat Apollyon ini beraksi, maka sudahlah dunia ini habis. Literally bener-bener kiamat. Terus juga ada yang namanya Arcon. Tingkat Arcon ini, itu SCP yang tidak bisa ditampung sama organisasi. Jadi bisa dibilang mungkin dia terlalu besar, atau mungkin dia ada di luar angkasa, atau mungkin dia ada di planet lain. Makanya kayak nggak bisa ditampung. Mendingan kayak diawasin aja, sengaja dilepas, dan yaudah didiemin aja. Sekiranya kayak dijaga-jagain, kayak dilihatin gitu, supaya ya kalau sekiranya bergerak, dipantaulah bisa dibilang. Itu 4 tambah 3 berarti 7 ya. 7 kelas dari SCP. Nah, kalau lo gali lebih dalam lagi di internet nih, lo mungkin bisa menemukan 30 kelas dari SCP. Beneran ada 30 cuy, dan ini baru 7 yang gue jelasin. Yang jelas, gue nggak mungkin jelasin satu-satu nih semuanya 30-30nya dalam video ini, karena durasi juga. Cuman kalau lo pengen tau kelas-kelas SCP 30-an semuanya, lo bisa cek aja kok, di Google atau nggak di YouTube, itu udah banyak yang ngebahas 30-30nya. Nah, kelas dan tipenya aja itu udah 30 nih. Kalau lo bertanya sekiranya, berapa bang jumlah makhluk SCP yang ada di dunia ini? Well, bisa dibilang nih ya, gue udah nemuin datanya. Sejak Agustus 2021, tercatat ada 6.600 makhluk SCP yang sudah terdokumentasi. Wah banyak nih, ada 6.600 makhluk SCP di luar sana yang sudah terdokumentasi. Kalau sudah ada yang terdokumentasi, berarti ada dong makhluk yang belum terdokumentasi. Nggak mungkin dong ya, kalau gue jelasin itu 6.600 semuanya dalam satu video ini, kayaknya durasinya bakalan panjang banget. Itu ada banyak lah di Google, lo bisa cek sendirilah. Nanti mungkin linknya ada di deskripsi lah. Walaupun begitu, ada satu SCP yang bisa dibilang menjadi favorit gue, yaitu SCP-173. Bisa dibilang, makhluk ini tuh kayak... Lo liat nih ya, bonekanya. Nih ya, makhluknya nih ya. Duh gue tampilin. Coba, gue mau liat Pak Dimas. Coba lo liat deh, lo liat dulu deh. Lo belum liat kan? SCP-173. Biar gambaran aja. Nah, SCP-173 ini, itu bentuknya kayak patung, mungkin ya patung atau kayak makhluk hidup gitu yang tingginya sekitaran 2-3 meter yang hobinya itu, itu duduk, eh, berdiri doang. Berdiri doang di pojokan sambil menghadap tembok. Kayak, udah menghadap tembok, berdiri aja gitu. Dan, hebatnya, hebatnya atau anehnya nih ya, dia gak bakalan bergerak kalau lo liatin. Jadi kalau lo ngeliatin makhluknya nih, bener-bener lo liatin makhluknya, dia gak bakalan bergerak. Tapi, kalau lo lagi liatin nih ya, lagi liatin begini ya, tatap mata begini, dia gak bakalan bergerak. Tapi kalau lo ngedip aja, dia bakalan bergerak dan mematahkan leher lo. Nah, lo gak boleh ngedip nih sekarang. Jangan ngedip ya. Ayo, jangan ngedip. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh SCP ya, yaitu makhluk SCP-173. Nah, kalau lo tertarik dengan makhluk SCP, lo bisa search di Google tuh, 6600. Mungkin, mungkin ya, mungkin ke depannya. kalau sekiranya peminat dari video ini banyak banget, mungkin gue bakalan sekiranya pilih nih ya, beberapa makhluk SCP yang beneran menyeramkan banget. Kayak seru tuh ya, kayak 5 makhluk SCP yang paling mengerikan di malam Jumat. Nah, maka dari itu, komen dan share video ini sebanyak-banyak mungkin. Lalu muncul pertanyaan nih ya, apakah semua makhluk SCP dan juga SCP-nya itu nyata? beneran ada di dunia ini? Sayangnya, enggak cuy. Enggak. SCP dan semua makhluk yang tadi lo barusan yang ngagetin lo itu, itu hanya sekedar bisa dibilang creepypasta atau cerita-cerita mengerikan yang tersebar di internet. Atau mungkin ini lebih tepatnya masuk ke science fiction. Tulisan tentang science fiction. Kayak cerita karangan gitulah yang dibuat senyata mungkin. Dan jadinya ya, ada website-nya juga. Terus juga ada foto. Dan juga ada kayak video-video buktinya. Kayak bisa dibilang ERG. Atau bisa dibilang kayak, ya ini cerita buatan gitu, tapi yang dibuat senyata mungkin. Atau? Atau? Ini beneran ada? Ya, bisa jadi kayak, kalau gue punya semacam organisasi rahasia ya, misalnya kayak Ewing HD Foundation gitu, yang isinya tuh ngeberantas youtuber-youtuber sampah lah gitu misalnya. Dan banyak yang gak percaya, banyak yang percaya. Dan mungkin gue akan semacam ngebuat kualifikasi. Iya, itu beran ada ke ha-ha-ha. Kayak gak serius gitu. Padahal ada gitu. Kayak, aduh gimana ya jelasinnya? Kayak reverse psychology gitu loh. Yang tadinya dibilang ada, malah jadi gak ada. Aduh, agak susah jelasinnya ya, tapi ya begitu. Menurut lo gimana nih? Apakah SCP dan makhluk-makhluknya itu beneran nyata? Atau itu semua hanyalah karangan fiksi aja? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kasih gue jebol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jebol ke bawah kalau menganggap video ini membesonkan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD karena minggu ini kemarin ada GPT podcast dengan Ghost Panic Team satu part pertama. Terus juga ada Hantu Kumkum. Maka dari itu, subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Good night!